Kenap tiga pekan kasus pencabulan yang dialami Bunga bukan nama sebenarnya. Remaja 17 tahun asal Kau Kufatir Madiun diselidiki oleh unit PPA Satreskrim Polres Madiun. Setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan hingga 13 saksi lebih, akhirnya Polres Madiun menetapkan NI paman korban sebagai tersangka. Kau Polres Madiun AKBP Anton Prasetyo menyampaikan, NI mengaku melakukan pencabulan sejak tahun 2021 hingga korban melarikan diri dari rumah bulan Agustus kemarin. Total kejadian pencabulan sekitar 60 hingga 80 kali dilakukan, rata-rata sepekan dua kali setelah melihat video dewasa bersama. Ada pun motif pelaku melakukan pencabulan karena Bunga, juga merupakan korban pencabulan oleh tetangganya yang saat ini sudah diputus hukuman 8 tahun penjara. Hah? Hapsul. Hapsul. Tapi kan itu keponaanmu sendiri. Sudah berapa kali kamu lakukan kayak gitu? Dua minggu sekali. Dua minggu sekali pas minggu dua kali? Minggu dua kali keteranganmu. Minggu dua kali? Minggu dua kali. Kamu paksa nggak itu? Nggak. Kasih uang nggak setelah itu? Apa? Kasih uang nggak setelah kamu main video? Nggak. Nggak. Tahu nggak kalau melakukan hubungan dengan anak di bawah umur itu ada hukumannya? Iya. Tahu. Sementara itu untuk kakek dan ayah kandung korban yang turut dilaporkan atas kasus asusila tidak terbukti bersalah karena diduga adanya motif lain. Jadi saya pendalaman bahwa pelaku sejarah ini sudah melakukan seperti yang disampaikan seminggu rata-rata dua kali. Jadi kurang lebih 60 sampai 80 kali terhitung dari 2021 sampai tengah hari Agustus. Jadi kakek dan ayahnya sampai sekarang kita masih melawan pendalaman dan sampai sekarang belum ditemukan latihan apapun untuk berdua atau juga pelaku yang kakek maupun di pelaku-pelaku. Itu juga dikuatkan dari keterangan saksi dan keterangan beberapa ahli yang ditemukan. Setelah kita melawan pendalaman, ternyata korban ini sakit hati terhadap kakek dan bapaknya. Meski begitu, polisi tetap akan melakukan pendalaman kepada kakek dan ayah kandung korban jika ada bukti tambahan ditemukan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara.